Assalamualaikum selamat pagi ini nanti kita mau merapi bun tapi ke Kulung-Kulung dulu nih ke plek pari ke plek pari ajar pagi-paginya karena hari Minggu katanya sih banyak yang pada sepedaan disitu jadi kurangnya sih bisa situ baru kita mau rapi kita mau sarapan dulu bisa motor apa enggak masuknya oke nanti kita lanjut-lanjut sampai ketemu lagi nah layak deh diskriminasi pengendara motor namanya nih masa begini sih parkirannya ya sudah lah jadi dari sini semua nih udah kita taruh di bagasi tinggal pakai helm saya pakai rempi pakai helm terus kita jalan Oh agak gelap ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mau jalan lagi nih temen-temen waktunya tadi nyam 655 ada yang lima yang tujilah memakai ribet banget tuh disitu waktu itu mau mundurin-mundurin mundurin-mundurin udah kayak mobil mundurin mah kacau kasih space kayak di mana gitu apa ya lah kalau yang bawa motor nggak rekomen hidup sini enggak ramah sama motor menit uang ini kita mau ke seperti yang tadi dibilang ke Black Menorah ya bun ke Black Paris bulan Progo oke bismillahirrahmanirrahim kita jalan-jalan dulu yuk temen-temen sambil teman-teman lihat kadang Jogja ini hari ketiga nih hari pertama di Jogja sih tapi gedein kita hari ketiga kita mau kemana aja ikutin terus ya temen-temen kita mau muter-muter Jogja ya bun ya kita mau muter-muter Jogja oke lanjut yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim ya makasih 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 ini juta ada di tadi itu pandanan hotel ah saulah jalan susah ya jalan apa-apa gak pernah apa namanya nama Prawiro ya Allah susah bener ngapalin ya Prawiro Taman tuh padahal malam rame banget ini macetnya minta ampun dah nih kalau orang bule ke Jogja daerah-daerah sini nih teman-teman nih bule-bule tuh pada nongkrongnya di sebelah sana tuh di jalan Prawiro Taman tadi tuh banyak bar, cafe dila daerah situ tuh dulu kita pernah kesini juga cuma rental rental motor kita naik pesawat lagi tuh menonton konser kan konser di sebelah satu demteater waktu tuh tahun berapa 2018 atau 2019 dua kali lah pokoknya ah di Jogja dua kali kiri ya bun jadi pertama konser 2017 ya bun dream theater 2019 siapa sih 2019 eh dani ya ekstrim iya 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 2017 itu yang teater lagi tuh di kridosono kita nginep sini juga tapi di butik lagi tuh teman-teman kita nginepnya kalau yang ekstrim lagi tuh ada edane netral segala macem kiri itu seluruh oh oke kita ke kiri nih teman-teman kraton wates purawasa purawas pernolioboro parangkritis oh kiri ijo kiri belah lurus ya tuh belah kiri jalan terus ah 2 hari kiri bilangnya ngapa 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 Jakartanya dimulai kiri belah lurus gak eh belah belok gak kiri belah belok ah katanya lah itu orangnya tadi ngapain maaf 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 sekarang waduh ya jadi dulu ya itu kita nonton konser sih waktu saya udah tiga kali sih tiga kali empat kali ya lupa lah naik kereta belum naik pesawat sih seringnya kayak naik pesawat nginepnya lagi tuh di bursa wah saya bopo merk dah apalah malah gitu nginep di bursa wah kemarin tuh mahal jadinya nah udah kita cari yang murah meriah aja saya demen jogja gini loh ini jam 7 pagi loh waktu awal ke jogja pertama kali tuh kan rental motor tuh kita pake scoopy itu kita keliling tuh ke merapi ke mana lah itulah ke borobudur ke perambanan wah seru lah pokoknya nah pas pertama kali naik motor di jogja tuh kaget saya bener kaget kagetnya kenapa sopan sopan naik motornya ampun dah jogja tuh makanya saya seneng banget kalau naik motor di jogja saya kan waktu merental kan ya kita gak mau brutal nemen di jakarta kan tau sendiri kalau pagi udah kayak apaan nah nih pas di jogja saya bawa motor rapi banget sebelah kiri motor dan lampu merah gak ada itu klakson enak banget dan bener kaget saya tuh oh begini ya jogja ya ya mungkin ada beberapa tapi kebanyakan ya begitu kalau pelan mereka sadar ambil sebelah kiri ya kalau mau kenceng mungkin ambil kanan tapi kalau naik motor rapi bisa dihitung iya beneran saya makanya ih kok begini amat ya udah gitu di lampu merah udah hijau gak ada saya tungguin udah hijau nih tapi gak ada yang klakson hebat ya tuh ngerin ada takson gak gak ada kan tuh makanya saya kagum nah waktu ke Borobodo juga sama tapi semua ambil kiri saya ambil kanan aja ternyata sampai ke sana-sana ya mau kenceng ya ambil kanan tapi kita ambil kanan kan ketauan tuh wah orang Jakarta nih buru-buru dulu bawah nih hahaha makanya saya kaget denger gak tadi dengan yang klakson kan sama sekali ya gitu beda sama Jakarta hijau belum hijau ada klakson ah makanya saya pengen bawa bawa penem nih biar kesini biar ngerasain juga oh dulu sama dua kali datang kesini rental motor scoopy karena jalannya kan santai dia itu saya bawa ke Prambanan ke Borobudur ke mana gitu kiri kanan kanan kalau lurus siap ini adik kita lurus tuh saya gak tau jalannya temen-temen jadi maaf ini juga ke Black Paris sekitar 40 menit mau nyalain ini juga udah terang nih ini bakal gak bisa kelihatan makanya percuma yaudah istri jadinya ngeliat peta semalam kita ke taman wuh asli apalagi ke Maliyoboro wuh padet banget ada tuh videonya tuh kayak begini video nih wuh udah kayak apaan tuh malam minggu tadinya mau nongkrong dulu kan nyari parkiran motornya susah tuh hijau ada yang klakson kagak ada lurus ya nah kita lurus nih temen-temen gak ada klakson kan udah gitu yang didahulukan itu apa sepeda jadi kalau nyebrang saya dapet ya kita naik lagi apa naik grip gitu dibilang disini yang didahulukan itu sepeda jadi biarpun lampu merah sepeda boleh nyonong aja boleh kalian langsung pada berhenti dulu kan becak tuh nah sepeda-peda hotel nah sekarang masih ada aduh oke kita masih ada di dalam ini nih masih di kotanya nih kota Jogja nih temen-temen yang jelas kalau ke Malioboro bawa mobil kelar aja lurus ya kita lurus-lurus enak sih kayaknya bawa sepeda sepeda ya nanti lah kalau bawa mobil gitu kan misalkan bawa mobil kalau ada mobilnya kalau ada mobilnya kita coba pakai sepeda kalau ada sepedanya juga kita lihat nah ini kita udah di luar kotanya nih itu jalur lingkar kita lewat kita mau ke arah geblek pari nih temen-temen jadi tuh geblek pari itu itu kayak tempat makan sih sebenernya tempat makan jadi pemandangannya itu gunung sama perkebunan eh perkebunan pertanian lah kayak sawah persawahan gitu nah itu udah antar banyak yang sepeda ada yang kuliner olahraga mungkin ya saya mau ambil ya kita juga sambil kulineran mungkin kalian pengen ngeteh-ngeteh kendangan ngope dan kangerokok juga jadi hemat temen-temen iya hemat lah biasa saya dulu saya beli rokok dulu sehari sampai dua bungkus dulu masih 20.000 jarum super gila bener jarum super cuy bukan email super kita ngerokoknya sekarang pas sama ngopi wah emang enak banget itu dulu eh diambil nikmatnya bisa ngobili ngopi lagi boleh ngopi bisa jangan ngerokok tapi apa kalau bisa dikurangin sewa apa sewa kipas deh banyak-banyak waktu sakit kan asam lambung sih kalau udah sembuh ya gak apa-apa mau merokok temen masih kok asam lambungnya sih ya kalau saya makan gak sesuai yang dianjurkan sih gak masalah tapi emang peredamannya itu lama nah kalau orang tuh sampai masuk ke dalam sebenarnya sebelum ini ujung dia parkiran silat kiri tapi orang padahal sampai ujung sana tuh kan ini kan parkirannya tuh nah ini masih pagi masih belok masih belok selamat menikmati selamat menikmati Nah, cobain makanannya. Udah puas. Foto-fotonya, kita makan-makannya. Terima kasih.